Camelot, Excalibur, Roundtable, dan segala macemnya ada pada referensi King Arthur, men. Kisahnya benar-benar terkenal banget dan tentu menjadi melegenda dalam mitologi dari Inggris. Tapi pada kisahnya tersebut dibuatkan berbagai macam versinya gitu. Dan tentu dari masa ke masa bakal punya keunikannya tersendiri. Hari ini gue bakal merangkum film-film dari Raja Arthur terbaik yang rekomen buat kalian tonton. So, inilah 5 film Raja Arthur terbaik sepanjang masa. Film pertama ini adalah film Raja Arthur versi dari era Medievalman. Yang mana tentu punya cerita yang seru pada peperangan mati-matian dari para kisahnya Roundtable yang tak pernah kalah pada musuh apapun. King Arthur versi dari ini bakal punya latar awal pada abad kelima, dimana pada masa penarikan pasukan Romawi dari Inggris, men. Arthur dan juga para kisahnya serta pasukan Cavalier Sarmatian telah wajib militer menjadi tentara dari Romawi. Kini mereka ditugaskan dengan satu misi terakhir sebelum akhirnya mereka dibebaskan dan hidup dengan tenang di sana gitu. Misi tersebut adalah untuk menyelamatkan keluarga Romawi dari invasi bangsa Seksan. Namun misi tersebut malah menjadi hal yang sangat mustahil gitu. Dikarenakan mereka segera menyadari bahwa bukan hanya nama mereka yang dipertaruhkan aja, tapi juga nyawa keluarga serta negerinya tersebut. Di tengah ramahnya film King Arthur dengan versi fantasi, tapi versi ini bakal menggunakan cara kolosar, men. Dimana bakal lebih epic dan tentu lebih rasional dari segi historinya ya. Sinematografinya keren banget, men. Pada latar para perang zaman besi awal, yang mana sangat nyaman banget untuk pinti mati pada sampai sekarang gitu. Adegan pertempurannya pun bakal sangat intens dan dikorekifikan dengan sangat baik oleh Stradera Antoang Fukua. Memang spesialis banget sama film-film yang kayak gini. Memang semua film bakal ada kelemahannya ya. Ya sama dengan juga kayak film ini. Gimana ini film punya tempo dari alurnya yang bakal gak beraturan gitu. Dan coming of age dari karakternya gak bener-bener dapet, men. Cuma gue salut sih sama Cliff Owen, meskipun penceritaan darinya kurang berasa, tapi ia bener-bener menyatu banget dengan karakter ikonik dari King Arthur itu sendiri. Overall King Arthur punya adegan action yang epic banget, men. Dan bikin kalian terpukau gitu. Ratingnya juga not bad di 6,3 situs IMDb, dan bisa ditonton di Disney Plus Hostar. Kalian ini bakal ada dari sebuah film komedi klasik yang rekomen untuk kalian tonton nih. Apalagi para pecinta film cerita dari King Arthur. Meskipun ini film lama, jangan khawatir men, udah ada versi dari Blu-ray-nya. Monty Python and the Holy Grey ini adalah sebuah film komedi yang menggambarkan atau mengambil legenda dari Arthurian pada sebuah kisah menarik dari sang Raja Arthur dan para ksatrianya dalam pencarian nyata untuk menemukan Holy Grail. Sebagian kalian yang mungkin menganggap film Monty Python and the Holy Grail ini bakal penuh dengan action kolosal yang bakal intens. Tapi enggak men, ini film adalah film komedi ringan yang mana cuma bisa kalian tonton pada saat nyantuy gitu. Walaupun menggunakan komedi dan rasa humor yang bikin filmnya lucu, tapi dari ceritanya bakal sangat seru banget men. Dimana bakal dibuatkan dengan naskah cemerlangnya dari kisah Holy Grail yang juga sangat melegenda gitu. Dan faktanya juga ini film adalah film komedi terbesar sepanjang masa men, yang mana tak lekang oleh waktu dan juga pada zamannya. Sama seperti film-film besar klasik lainnya, kalau kalian nonton film ini di Netflix, tentu bakal nyaman men, yang mana udah berwarna juga dan tentu HD. So, Monty Python and the Holy Grail ini bakal seru banget. Dan jangan salah kaprah, ternyata ini film ada di rating tingginya situs MDB sebesar 8,2 dan tersedia di Netflix. Balik ke produksi film modern nih, yang kali ini bakal ada satu film epic dan punya kisah seru dari legenda Arthurian. Versi dari ini punya ciri khasnya tersendiri dari pertarungan seru dengan Raja Arthur gitu. King Arthur Legend of the Sword ini bakal ditata ulang pada sebuah kisah klasik dari Raja Arthur, yang disana telah digambarkan sebagai pelawan yang enggan untuk berperang men. Tapi takdir seakan tak bergeming men, dengan menaruhnya sebuah pedang suci Excalibur yang kembali pada tangan Raja Arthur demi untuk bisa mengalahkan pria tak punya kasih bernama Forty Girl yang juga sangat kejap. Bercampur dengan tangan modern dari kisah King Arthur membuat ini film mempecah belah dua kubu para pecinta film tentang Arthurian men. Dimana yang satu lebih suka dengan versi klasik dan juga orisinil, dan yang satu lagi lebih suka dengan modernitas yang tentu bikin adrenalin meningkat gitu. So, kalian ada di kubu mana nih? Kalau gue sendiri sih mungkin lebih suka dengan kubu klasik dan juga orisinil ya. Yang mana lebih berasa aja gitu dengan sentuhan ala-ala perang dengan kolosal dari legenda Arthurian. Dan itu gak bakal kalian dapatkan di kubu modern men. Cuma di versi dari King Arthur ini lebih terasa unik ya, dan lebih bisa nikmati oleh orang-orang yang pengen nonton film klasik kayak Raja Arthur, tapi gak harus ngantuk gitu dengan narasi dan juga ceritanya. Apalagi nih film punya budget produksi yang besar banget ya, dimana arahannya bakal digarap oleh stradara sangat terkenal kayak Guy Ritchie, yang tentu bakal full sinematik pada filmnya men. Dan juga yang jadi King Arthur disini adalah Charlie Hunnam, dan juga pada karakternya yang sangat ikonik dan mudah diingat gitu. Keseluruhannya King Arthur Legend of the Swords ini bakal seru dari aksinya men, yang mana ratingnya juga not bad ada di 6,7 situs IMDB yang tersedia di HBO GO. Kalau sebelumnya bakal mengangkat pada kisah dari King Arthur sendiri, untuk yang satu ini bakal dikisahkan tentang pedangnya men, yang mana bakal sangat sakti banget serta banyak cerita yang belum pernah kalian dengar. Excalibur berkisah tentang Raja Arthur yang mencabut pedang mistis dari tancapan batu karang, kini ia satu-satunya pewarisah yang tak tergantikan men. Di bawah bimbingan dari penasehatnya bernama Merlin si Penyihir Agung, Raja Arthur yang hebat ini harus sanggup melawan saudari tirinya yang juga sangat jahat dan juga sangat mengis men. Dibuka kembali dari versi orisinal tentang legenda Raja Arthur, kesatria meja pundar dan juga pencarian cawan suci, bakal punya kisah petualangan yang tak ada batasnya men. Titik fokus dari film ini bukan dari Raja Arthur itu sendiri ya, tapi lebih ke arah pedang mitos Excalibur ya, yang digambarkan dengan sangat penting dalam kebangkitan dan juga kejatuhan dari Raja Arthur itu sendiri. Penggambaran pedang Excalibur ini menambah kesan mistik pada filmnya yang sangat berdampak besar pada naskahnya ya, hal tersebutlah yang menjadikan sebuah ciri khas tak terlupakan dari film kolosal klasik yang satu ini. Ada banyak karakter terkenal yang tentu bakal hadir pada kisahnya ini, dan ada banyak juga karakter Hayden yang mungkin juga kalian baru tahu nih dari legenda Raja Arthur itu sendiri ya. Dibuat dengan kaya klasik dan juga menarik membuat cerita dari legenda Arthurian di film Excalibur ini gak lekang oleh waktu men, dan tentu bisa kalian tonton hingga 10 tahun mendatang. Kesimpulannya Excalibur adalah film klasik yang bakal membawa kalian di era masa lalu men, ini film seru parah sih dan terbukti dengan ratingnya 7,3 di situs IMDB. Terakhir ini bakal dikisahkan dari sebuah kisah menarik men, tepatnya didasarkan dari sebuah puisi abad pertengahan berjudul Sir Gawain and the Green Knight yang terkenal dengan penuh dengan makna yang sangat mendalam. The Green Knight ini dimulai pada istana Raja Arthur yang sedang merayakan sebuah perayaan Natal, dan selama perayaan tersebutlah, datanglah sesosok kesatria hijau yang muncul dan menantang siapapun di meja bundar untuk menyerangnya dengan kapaknya tersebut. Tidaknya, ia kemugakan dengan satu syarat untuk sang penantang, yaitu setelah ia melakukan serangan tersebut, ia juga harus mencarinya dalam satu tahun penuh. Tepatnya pada hari pembalasan di satu hari itu, sang penantang harus menerima ganjarannya dengan menerima pukulan telak dari kesatria hijau tersebut. Seorang pemuda bernama Gawain yang juga keponakan dari Raja Arthur pun, menerima tantangan tersebut, dan ia berhasil memenggal kepala kesatria si hijau ini men. Tapi, ternyata takdir berkata lain gitu, sang kesatria hijau pun tak mati, dan menginginkan Gawain akan syarat yang harus ia penuhi. Dari situlah Gawain pun memulai perjalanan yang sangat berbahaya untuk menemukan kesatria hijau dan memenuhi janji penebusan kepadanya. Sebuah perjalanan panjang yang tentu menarik yang cuma hanya bisa kalian temukan di dalam film The Green Knight ini men. Cinematografinya mungkin adalah yang terbaik dari film-film Raja Arthur lainnya gitu, dan fantasinya ini yang tentu bakal bikin kalian mind-blowing men. Plot dalam filmnya ini bakal beralur lambat, tapi juga nggak bakal bikin kalian bosan gitu. Karena di sepanjang pertualangannya, kalian bakal dikasih sebuah visual paling indah dan juga epic yang tentu paling terbaik. Eksplorasi dari karakter Gawainnya bener-bener dalem banget men. Mungkin penceritaan karakter paling terbaik di antara film-film legenda Arthurian, ya cuma di film ini. Banyak film fantasi yang digarap oleh David Lowery, dan juga tentu semuanya sukses di kancah Hollywood men. Dan di film ini, ya bener-bener bikin cerita yang keren banget. dengan Dave Petel sebagai Gawain dari kisah Arthurian versi fantasi paling terbaik di dunia menurut gue sendiri ya. Overall, The Green Tag ini bakal penuh dengan kisah seru dengan menarik men. Tapi sayangnya entah kenapa cuma dapet rating 6,6 di situs IMDB gitu. Padahal keren banget loh. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film Raja Arthur terhebat sepanjang masa yang bisa kalian tonton di weekend ini. Kira-kira mana nih yang menarik dan juga langsung kalian tonton di rumah? Diskusikan di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian yang pengen request untuk konten rekomendasi selanjutnya, silahkan gabung membershipnya dulu, dan bisa isikan rekomendasi film pesukaan kalian di sana. Sekian di konten hari ini, gue Ripa Pembetul Diri, selamat menonton, and see you in the next film. Siis Sebuah